selamat datang di wibus center tempatnya alur cerita manhua terbaru siap sekali ini wibus center mengalur cerita manhua terbaru yaitu arpedia online ya arpedia online ini menceritakan tentang seorang pria pengangguran yang bekerja sebagai itu ya sebagai pro player ia adalah seorang pro player dari arpedia online akan tetapi akunnya malah diretas wadidaw akun yang ia buat selama dua tahun malah diretas yah padahal sudah rank 50 itu ya dan yah daripada saya spoiler di awan lebih baik kita langsung ajalah di capcus di alur cerita arpedia online arpedia online adalah game terbaik di dunia saat ini visualisasinya sangat nyata dan game ini dapat memberikan sensasi kepada panca indera manusia dan saat ini manusia sangat menggemari game ini apalagi disertai dengan artificial intelligence dari setiap npc nya jadi setiap npc memiliki karakternya masing-masing dan ini dia yah yang membuat arpedia online menjadi game terbaik di dunia saat ini di game ini juga menganut sistem ranker dari urutan pertama sampai urutan terakhir dan MC kita saat ini ada di rank 50 dan ia adalah seorang solo player yang telah mengkill raja naga yah solo player gitu yah ia sendirian mengkill raja naga tersebut ia sangat terkenal di dunia arpedia karena pertama kali yang mengkill raja naga dan di sebuah forum ada yang membicarakan kalau si rank 50 adalah seorang maniak game ada juga yang mengatakan kalau ia adalah seorang yang super tajir alias kaya raya dan ternyata rank 50 ini hanyalah seorang remaja usia 22 tahun yang pengangguran wadidaw malahan pengangguran dan ini dia orangnya yah ia sekarang sedang berbangga diri berkat red dragon yang ia kill sekarang karakternya menjadi terkenal yah bakal kaya dah akan tetapi saat masuk dunia arpedia online ia malahan klon tangan alias gak pake baju sama sekali wancir dan ia malah muncul di tempat keramean waduh 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 orang-orang yang ada disitu jadi melihat biji lato-latonya wadidaw nih orang bener-bener sedeng dah yah soalnya arpedia online ini mengambil bentuk fisik manusia secara detail sampai biji lato-latonya segala wadidaw yah gimana yah arpedia online ini kan sudah men-scan semua tubuh fisiknya yah jadi yah avatar yang ada di dunia arpedia sama persis dengan yang ada di dunia nyata wajir dah biji lato-latonya kecil lagi kemudian MC kita membuka inventory dan ternyata semuanya kosong waduh waduh ini kenapa kosong semua ini yah shock berat kekayaannya selama dua tahun lenyap seketiga dan yang lebih parah lagi levelnya sekarang yang awalnya adalah 309 sekarang menjadi level 1 jobnya berubah menjadi job pemula wanjir ini bikin si pengangguran pingsan seketiga wadidaw bangkrut dah hei ada apa apa ada pencuri kenapa kau teriak-teriak ucap ibu 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 akunku direttas ibu wansir si ibu malah ngelak akun direttas akun yang direttas itu akun apa cok yah gak tau lah ibu terus apa hubungannya dengan ibu tapi apa yang kau maksud akun direttas itu adalah akun game ibu iya ibu ini adalah akun dari arpedia online ibu dan tiba-tiba kunyuk kumpret kau ribut-ribut cuman ngomong game wanjir-jir emaknya marah-marah sampai hensin jadi harimau wadidaw menakutkan dah ibunya bener-bener marah cok yah bodoh amat kerja sono jangan main game mulu ucap ibu sambil itu yah sambil keluar dengan membanting pintu kamarnya yah akhirnya tuh bocah kena mental dah yah mental illness dah kayak kalian yah yang dimarahi sedikit langsung mental illness wanjir-jir apes bener dah kemudian si pengangguran menelpon pihak arpedia online dan yah halo 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 nama saya kang yuhan usia 22 tahun jomblo rumahnya di jujaishon aku mau melapor kalau akunku telah diretas orang gimana ini apa ada masalah seperti bug atau apa yang lain ini yah tolong lah akun gue ini sangat berharga tolong 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 kemudian setelah mendapat laporan itu diceklah akunnya si kang yuhan memang tidak ada peretasan di akun tersebut akun tersebut telah digunakan setiap hari terakhir telah digunakan jam 9 20 dan tidak ada aktivitas peretasan dan itu yah anda disini baru mendaftar empat hari yang lalu wanjir wanjir mendengar itu kang yuhan syok berat ini gimana sih cuk cuk karakter gue itu telah gue bikin selama 2 tahun malah dibilang empat hari yang lalu baru dibuat lu coek yah wanjir yah dah lah dasar perusahaan kutu kumpret ini malah gak ada solusinya wanjir maaf bos maaf sistem keamanan kami ini adalah sistem terbaik yang ada di dunia saat ini jadi tuan kang akun anda tidak mungkin direkas yah mungkin anda lupa atau gimana yah atau anda tidak pernah mengganti passwordnya dalam kurun waktu satu bulan yah harusnya dalam satu bulan kan password diganti gitu yah jadi kalau tuan kang protes itu yah semata-mata kelalaian dari tuan kang sendiri yah kalau tuan kang tidak pernah mengganti passwordnya jadi yah itu 100% kelalaian dari si pengguna wanjir malah disalahin wah bangke bener dah dan yah oke 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 dasar admin gak guna pedebah dah ucap yuhan sambil menutup teleponnya bener-bener ketik wah gua gak bakal memaafkan itu peretas bisa-bisanya akun gue lutes tanpa sisa apapun tunggu aja lu ente bakal gue cari bangke bener dan yah beberapa saat kemudian adiknya yuhan datang ia mau itu yah ia mau tau tadi ibunya marah-marah kenapa dah sebenarnya kang yuhan itu habis berbuat apa sih yah kang yuhan pun menjelaskan kalau akunnya habis diretas dan tidak bisa kembali lagi dan yah dah lah kakak kau itu harus fokus belajar untuk tes cpns bulan depan daripada main game mu udah udah lah udah jangan bahas dulu gue mau ritual ini wanjir malah ritual pemakaman dari akunnya yaitu akun bad karakter terhebat yang pernah kubuat yaitu bad yah dar sang legenda lah gak jelas banget sampai-sampai adiknya itu jadi stres sendiri lihat kakaknya jadi seperti itu wanjir yah terserahlah kak tadi ibu menyuruhmu untuk mengambil centong lah ngambil centong buat apa dah yah gak tau lah kak kau tanya ibu saja aku mau pergi belajar kelompok dan les tambahan yah saya mau belajar giat kak gak main game mulu seperti ente wanjir dibocah malah nyindir gue yah dah lah suruh-suruh pergi-pergi-pergi pedabah ente emang gue kakak rendahan dan yah kang yuhan pun pergi ke toko keluarga yah itu ada toko keluarganya yah dan itu ada ayahnya dan kang yuhan mengambil centong yah mengatakan kepada ayahnya kalau iya disuruh mengambil centong sama ibu dan yah ngapain ngambil centong yah gak tau lah disuruh sama ibu centong di rumah kan kuat-kuat yah ngapain ambil di toko suruh ibumu untuk bayar wanjir malah disuruh bayar waduh dah toko keluarga malah disuruh bayar dan yah tunggu 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 ucapan ayah ada benarnya juga gue punya ide ini ide brilian siap dah gue langsung eksekusi langsung aja ini mantap terima kasih ayah yah ente memang jenius dan wuzh langsung lari yah si ayah pun jadi ngelak melihat kelakuan anaknya perasaan ia tidak ngebesarin anaknya jadi sedeng seperti itu wanjir dah oke langsunglah dicapcus di kamarnya si yuhan iya baru ingat kalau di arpedia online senjata memiliki power yang tahan lama dan kekuatannya itu akan melemah seiring waktu ketika dipakai dan pasti akan rusak kalau tidak pernah diperbaiki dan player akan ke blacksmith untuk memperbaiki equipment yang telah rusak itu yah dan yah gue bakal balik ke dunia arpedia online dengan karakter baru yaitu menjadi blacksmith yah dengan menjadi blacksmith gue bakal menyusuri alat-alat yang ada di akunnya si bat yah arpedia online ini punya sistem untuk mempertahankan keberadaan dari equipment tidak akan hilang gitu yah kecuali rusak atau hancur dan equipment dart pasti tidak hilang melainkan dipakai sama si peretas dan yah suatu saat ia pasti memperbaiki equipment itu dan gue bisa melacaknya dengan menjadi blacksmith oke dah langsung login sampai dah di pintu permulaan kemudian ada pemandu yang memandu di pintu permulaan yuhan pun mengatakan kalau ia mau membuat karakter baru dan statusnya di random saja soalnya ia bakal jadi blacksmith oke silahkan pilih nama anda wah nama yah pake yang singkat aja yah singkat padat jelas oke sip kasih nama zik terima kasih tuan zik selamat datang di arpedia online dan setelah masuk zik bingung soalnya ia langsung menuju bengkel blacksmith dan si pandai besi mengatakan keluar dari bengkel ku bocah tolong nyahlah dari hadapanku wanjir gua baru mulai malah disuruh balik mampus dah gua ini dadah yah penjelasan dulu yah di arpedia online untuk menjadi blacksmith ada dua cara yaitu dengan membeli buku skill atau dengan mempelajarinya sambil bekerja di pandai besi untuk cara kedua ini sering dipakai oleh para player yang yah yang kismin yang gak punya duit sama sekali dan yuhan saat ini memang miskin dah jadi ini satu-satunya cara untuk menjadi blacksmith yaitu datang ke pandai besi dan belajar langsung oke assalamualaikum roktok roktok assalamualaikum ada orang disini woi ngapain kau masuk kesini unten ge saya mau menjadi blacksmith bos ucap zik ulang saja sono ngempeng sama emak lu ucap NPC blacksmith yang namanya borje yah diomongin seperti itu zik jadi marah ia langsung ngotot sama si bos borje untuk mengizinkannya menjadi blacksmith dan yah karena ngotot borje mengizinkannya tapi ada tesnya bro oke siap apapun akan kulakukan bos ucap zik dan ini dia tes pertama potong kayu ini sampai habis selesaikan sebelum malam datang waduh kalau tidak lah pulang aja sana remaja nanggung kayak ente gak bakalan bisa waduh gaswat bener dah sebanyak ini dipotong sebelum malam itu impossible bos gue masih mulai nih bodo amat dah kalau mau jadi blacksmith kerjakan saja ketolol ucap bos borje wah 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 mau gimana lagi dah harus dikerjakan ini cuk cuk dan dimulailah memotong kayu bakar itu tapi yah malah gak kena hajar lagi gak kena lagi hajar gak kena hajar gak kena terus hajar terus gak kena waduh gimana ini si coek coek malah gak kena mulut dah cuman motong malah gak kena kena gimana ini kemudian disitu ada player yang juga sedang belajar menjadi blacksmith yang memberitahu kalau memotong kayu membutuhkan dexter niti dalam statusnya apa poin dexter nitinya masih satu yah kalau kau menggunakan status pertama di dalam pemanduan dengan sistem random itu sangat susah bro bagi pemula yang mau belajar menjadi blacksmith yah menjadi blacksmith itu membutuhkan poin dexter niti untuk statusnya jika tidak ada atau masih satu akan susah untuk mengawalnya bro jadi yah semangat aja yah semangat 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 gambar ee wanjir gue salah milih status panel malah dipilih random tolol tolol tapi adalah daripada buat karakter lagi mending hajar terus hajar hajar dan cerok kena satu wah mending dah semangat yah semangat pantang menyerah dan ternyata mendung sepuluh kali cuma kena satu waduh dah semangat pol ini harusnya dan oke dah cuma modal semangat dan scene pun dipercepat di sore hari si burje datang ia kagum karena si remaja tanggung berhasil menyelesaikan tes pertama sebelum malam hari zik pun bertanya apakah ia sudah bisa menjadi blacksmith yah tentu saja belum tolol yah masih ada tesnya lagi ini dah gue kasih pedang ente pergilah ke tambang black coal ambil biji besi di sana ambil sepuluh biji besi black coal setelah itu kau akan ku pertimbangkan untuk menjadi blacksmith waduh dah tambang black coal itu kan danjen para babi gunung tengkel yah ada region bor level 45 waduh gaswat gaswat yah gak mungkin lah bos bos masa gue disuruh nambang di tempat berbahaya susah bos susah susah kalau beli aja gimana bos kalau beli gue kalau gitu gak usah jadi blacksmith tolol waduh gaswat dah dan oke 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 akan aku kerjakan tesnya tapi pastikan gue jadi blacksmith ya bos setelah gue mendapatkan biji besi black coal udah malah ngancem si borje dan yah scene pun berpindah di gunung tengkel ditambang black coal quest mulai aktif yaitu menambang biji besi zik mulai menambang disitu ia mendapatkan posisi yang aman bebas dari para monster danjen tapi susah cuk ia telah menambang berkali-kali tapi belum dapat black coal satu pun tapi adahlah bodo amat hajar terus hajar 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 dan yah anda mendapatkan biji besi wah mantap dapat satu bos joslah ayo lanjutkan lagi bro hajar terus dan yah ternyata zik berhasil mendapatkan skill baru yaitu mind pickle itu skill menambang biji besi tingkat akurasinya meningkat menjadi 10 dan woke berkat skill itu zik mendapatkan 10 biji besi dengan mudah mantap dah tinggal diserahkan sama si borje ini dan woke zik pun berjalan di tengah-tengah player yang sedang hunting monster gitu suaranya bener.. udah kayak perang aja itu yah sesalahnya bener-bener kayak perang itu kemudian ada respon monster disitu nah.. di depan zik persis dan itu ternyata adalah mini boss regging bor kenapa mini bossnya malah muncul disini gaswat 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 dan lagi ia malah melihat sik wah anjir kabur kabur gue gak mau modar item-item gue bisa hilang kalau gue modar ya kenapa gue ketemu reggingbor apes banget dadah dan kenapa itu babinya malah masih ngejar gue ya itu ada player lain babi tolol kenapa malah ngejar gue ya karena dibilang tolol reggingbor langsung membuka mulutnya dan ia siap memangsa dan roar lompat 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 zik menghindar dengan lopatannya wah zik berhasil menghindar dengan cepat ia pun mendarat dengan selamat tapi si babi masih mengincarnya ini terlalu sakit tapi si babi masih mengincarnya waduh ini terlalu sulit bos ia cuman punya pedang pendek pemberian dari bos borje dan levelnya masih pemula gimana ini tapi ya dah lah gue lawan aja ente ya dasar babi bangke dah gue gak akan menyerah melawan babi hutan kayak ente dan zik menyerang tapi kulitnya si babi ternyata tebel buang dah buang dah sampai-sampai serangan zik terpental ia pun terlempar jauh dari si babi zik merasa ini sangat mustahil gak bakal menang ini cukup cuk ya reggingbor kembali menyerang ia berlari dengan cepat zik pun bersiap dengan serangan si babi hutan itu dan karena susah menghindar ya bodo amat dah gue hajar aja langsung ente berdebat dan staminah anda habis anda dalam mode istirahat waduh dah malah staminah habis goblok dah muntar dah ini dan tiba-tiba ciwing ada panah meluncur dengan tajam panah itu langsung mengenai si reggingbor zik kaget itu serangan panah tepat mengenai si reggingbor ya si babi malah lebih kaget lagi soalnya tanduknya malah potol wah sebenernya siapa ini yang motolin tanduk kue zik hei tuan kok tidak apa-apa ucap seorang player wanita dan itu ya melihat si player pemanah itu si babi langsung ngamuk iya menerkam si cewek pemanah dan si cewek pemanah langsung panik iya gak tau harus ngapain ya elah gue kira suhu ternyata sama-sama copo ucap zik dahinya woy dahinya serang dahinya teriak zik oke 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 power suit dan modar dah si babi terkena serangan power suit tepat di dahinya dan modar langsung itu si babi syukurlah syukur syukur gue masih hidup hei tuan tiba-tiba si pemanah memegang dahi zik dan ia mendekatkan dirinya dan bertanya hei tuan apa kita pernah bertemu sebelumnya lah bertemu dimana dah hei hei kok terlihat mirip seseorang aku tidak yakin sih tapi anu ya kok mirip seseorang ya kayaknya aku tidak salah kok memang mirip seseorang yang aku kenal wanjir zik jadi deg-degan ini hei tuan apa kau dengar pertanyaanku dan bu wanidaw malah kabur gimana ini zik gak jelas banget dah dideketin cewek malah kabur ini nolak rejeki bro bro ya si cewek jadi bingung soalnya ia merasa mengenalnya tapi dimana ya dan ya simpun berpindah di blacksmith borje zik menyerahkan biji besi yang telah ia tambang borje langsung menerimanya dan itu ya mengakui kalau zik memang serius untuk menjadi seorang blacksmith dan wok kena kau lulus bro mulai hari ini kau adalah seorang blacksmith kemudian itu ya pemandu game muncul ia langsung mengatakan apa anda benar-benar ingin menjadi blacksmith tentu saja bos sudah susah payah melalui rintangan segera ubah saja gue menjadi blacksmith dan tuing lambang blacksmith didapatkan selamat anda telah naik peringkat menjadi blacksmith wah mantap keren bos sekarang tinggal naik peringkat sedikit demi sedikit hei bocah kenapa bengong cepat ikut denganku ucap borje dan dan zik pun masuk ke dalam toko pandai besi dan mulai menempa bersama player-player lain yang sedang belajar juga zik mulai memukul-mukul pedang dan mengecek kondisinya dan ketika sudah jadi ia pun mengatakan sempurna sempurna gundul mu peang teriak borje ini pedang gak guna sama sekali tolol ini sampah kalau kau tidak bisa membuat pedang yang bagus kau angkat kaki saja dari sini tolol waduh dawan jit bener gimana lagi kenapa sulit sekali membuat pedang ini dadah dan wukidah sin pun dipercepat di malam hari ini pedang yang dibuat oleh zik kalau dilihat secara detail emang hancur gak karuan banyak retakannya gitu ya gak bagus sama sekali bahkan ketika zik membuka statusnya ini bikin shock berat dah short sword murah pedang berkualitas rendah dibuat oleh blacksmith pemula susah digunakan karena kualitas buruk bener-bener dah buat pedang aja susah amat padahal sudah sesuai petunjuk pembuatan tapi malah kayak gini kemudian zik melihat kembali status pedangnya setelah ia gerinda gitu ya tapi ada yang aneh kali ini ada pola aneh yang muncul dalam pedang itu dan semuanya terlihat sama ini garis-garis apa ya kira-kira karena gak tahu zik pun tanya sama player yang lain tapi si player malah marah-marah karena zik mengambil pedang yang sedang ia kerjakan dan terus malahan zik menodong pedang itu dan bertanya apa kau melihat pola garis-garis yang ada dalam pedang ini pola garis kau ini ngomong apa sih gak ada yang seperti itu tolong ya terus ini apa bro ya gue gak tahu lah pos nah lanjut aja ini gue kan sedang menyelesaikan quest bikin pedang ya ente urus aja urusan ente sendiri mikir aja sendiri jangan mikir yang aneh-aneh tolong wanjir malah marah-marah itu player ya karena misi bikin pedang susah zik pun mengambil misi lain yaitu memperbaiki kampak tapi yang rusak itu ada lima kampak ya jadi perlu diperbaiki semua sama zik dan zik jadi bingung lagi soalnya ia sekarang melihat pola merah di kampak itu ya zik bodo amat ia pun memalunya berharap kampaknya jadi bagus setelah dipalu akan tetapi bukannya diperbaiki waduh malah kampaknya pecah wanjir malah hancur ini gimana dah susah amat ini bangke bangke dan lagi setelah dilihat garis merahnya itu ternyata banyak banget itu mengikuti retakan yang hancur melihat itu zik jadi paham kalau emang seperti ini gue jadi paham ini oke lah langsung aja lah dicapcus dan ya zik pun dipercepat keesokan harinya burji memanggil zik ia meminta pedangnya yang dibuat oleh zik ia pun mengampiri zik yang masih di bengkel itu ya ia pun melihat pedang yang dibuat oleh zik dan ia malah kaget walah pedangnya jadi bagus dan ini bukan hanya bagus tapi sempurna pedang dan kampaknya terlihat sempurna ini ya burji kaget karena ia belum pernah melihat pedang sempurna seperti ini selama karirnya menjadi blacksmith mendengar itu zik jadi senyum lebar ya madidaw ia senang sekali dengan hasil yang telah ia peroleh mantap dan ternyata zik telah berjuang keras untuk membuat pedang itu diawali dengan melebur biji besi kemudian ketuk-ketuk dengan palu yang konsisten pada satu titik garis biru itu ternyata adalah garis tekanan yang terjadi ketika si zik itu memalu pedangnya jika konsisten memalu dengan tekanan yang pas maka ia akan sempurna kemudian garis merah adalah garis kerusakan itu adalah retakan kecil-kecil dari logam tersebut cara memperbaikinya ya sama aja ya ketuk di area yang belum terdapat banyak retakan dan biarkan getarannya mengalir dengan konsisten dengan itu jadilah rusakannya bisa diperbaiki dengan instan wah bener-bener game online memang instan bener ya perlu trik ternyata ini tapi ini teori yang susah didapat bos ia harus berjuang keras untuk mendapatkan teori itu gak mudah ya tapi hasilnya sepadan sekarang zik telah menguasai teknik blacksmith dengan mengandalkan pola garis yang muncul dan tiba-tiba wansir burje malah mengebrak meja ia pun mengatakan joskan dosik jempol buat ente wansir bikin kaget saja gak usah pakai gerbak meja segala kali bos bos meja jangan rusak tapi bos aku mau tanya apa selain aku ada yang bisa membuat pedang seperti ini apa ada orang lain yang melihat pola garis yang ada di dalam senjata kok ini ngomong apa dah aku aja gak pernah melihat garis-garis di dalam senjata dan selama aku disini belum ada yang mampu membuat pedang seperti ini bos ya ucap borje waduh dah kalau gitu ini skill tersembunyi dari seorang blacksmith mungkin ini skill pasif yang tidak diketahui oleh semua orang gila bener berarti kalau gak ada yang punya wah cuman gue yang punya ini waduh di arpedia online cuman gue yang punya skill pasif melihat pola garis wah keren banget dah sin kembali ke dunia nyata saat ini yuhan disuruh emaknya untuk jaga toko ya karena dia nganggur jadi disuruh untuk jaga toko keluarga tapi tokonya sepi bos bos gak ada pelanggan ya kemudian ada nomor yang tidak dikenal memanggil telponnya waduh siapa dan oke lah diangkat langsung ternyata yang menghubungi adalah manajer dreammax itu perusahaan yang mengelola arpedia online yuhan senang banget ya senang dihubungi manajernya langsung ya berharap karakter bat dapat kembali lagi tapi si manajer tidak bisa untuk mengembalikan karakter bat karena tidak ada jejak dari bat gitu ya tidak ada jejaknya sama sekali waduh dah si manajer malah tidak bisa mengembalikannya gimana ini dadah terus gimana ente kenapa ente ngubungin gue gue lagi sibuk bangke ya si manajer pun menjelaskan kalau pihak dreammax akan mengganti rugi atas kehilangan karakter dari itu ya tuan kang yuhan perusahaan dreammax akan mengganti yaitu media kapsul terbaru seharga 8.000 dolar wanjir 8.000 dolar amerika itu cuk cuk itu setara dengan 200 juta lebih itu wanjir muset bener beneran gak nih tentu saja tuan kang anda akan mendapatkannya hari ini juga wah mantap seneng banget ini si yuhan tapi sin pun berpindah di tepi pantai ada seseorang yang sedang menikmati tepi pantai dia adalah direktur son xiaojin ya ia adalah direktur dari dreammax ternyata dialah orang yang mengurus masalahnya si kang yuhan dimana dirinya sangat kagum dengan si yuhan karena akunnya di retas eh malah masih main arpedia online biasanya orang lain yang sudah terkena retasan bakal ngamuk-ngamuk dan membuat berita konyol tapi ini si kang yuhan malah main lagi wanjir bener-bener setia bener ini si kang yuhan jadi itu si direktur memberinya hadiah kapsul media ya kapsul media model terbaru dan ini adalah kapsul terbaik saat ini dan direktur juga memberikan update terbaru dari arpedia online kepada kang yuhan yang membuat akun zik oh jadi nih orang yang ngasih skill pasif sama zik ya mungkin ia mau ngasih banyak skill lagi gitu ya kita lihat saja kelanjutannya dan kembali lagi di arpedia online di alun-alun kota ada pengumuman penting gitu ya itu dicari anggota party untuk masuk ke debora dungeon dan yang memasang pengumuman itu adalah si artersia ya ia yang kemarin nolong zik dari kejaran babi regging bor ia sedang kesulitan mencari anggota party ia sudah dapat dua orang sih tapi kurang dua orang lagi untuk memenuhi kuota debora dungeon kemudian ada orang yang menabrak sia ternyata itu si zik ya zik minta maaf udah menabrak sia sia langsung kaget kau itu yang dikejar kejar babi kemarin kan bener aku gak salah kau itu yang kemarin kabur wajir malah kabur lagi ini orang kenapa sih malah kabur muluk dan halo ngobrol sebentar boleh ucap sia sambil melompat dengan cepat waduh itu membuat zik kaget ternyata si cewek ini kecepatannya sangat bangke bener dah ia bisa mengejar larinya si zik ya zik pun akhirnya berhenti dari larinya setelah berhenti sia pun menawari zik untuk masuk ke partinya ia mau menjelajahi debora dungeon walah itu kan dungeon yang ditemukan oleh si bat pertama kali gitu ya ia ingat kalau dungeon itu adalah tempatnya saat grinding di level pemula ya saat ia menjadi bat kemudian sia mengatakan kalau ia mau tuan zik bergabung dengan partinya sudah ada dua orang ini tapi ternyata zik gak mau ya ia malah geleng-geleng kepala dan ngomong tidak 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 wajir ya sia tampak kecewa dengan zik tapi ya gimana gue sibuk neng maaf maaf dan bukelah beberapa saat kemudian zik saat ini sedang membuka jasa perbaikan senjata di alun-alun gitu ya ia sedang mencari jejak-jejak item dari itemnya si bat dan ia memasang harga 30 gold itu udah murah banget karena biasanya di toko pandai besi untuk perbaikan dihargai sekitar 100 bat wah kalau 30 bat ini malah murah banget dibawah harga pasar bro dan akhirnya ya banyak yang ngantri dah untuk memperbaiki senjatanya wah sampai kesapaian sendiri itu ya kemudian ada seseorang yang mau memperbaiki busur panah dan ini dia ini ranger bau ini adalah busur punya si bat dan dicek dulu wah ternyata bukan ini bukan milik bat karena gak ada lambangnya soalnya ya item-item bat telah dikasih lambang khusus semuanya telah diberi lambang biar mudah dikenal gitu ya tapi ini gak ada lambangnya jadi ayah bukan ini dah woy ini 30 gold cepat kerjain wajir gak sopan banget dah siapa si tolol ini nah ternyata itu dua orang cobok yang sedang bisik-bisik zik kesal banget ini orang kok gak punya aslak ya lu manusia bukan sih ternyata dua pria itu sedang merencanakan untuk bertemu cewek partinya di dunia nyata dengan memberinya service party dan mencari item-item rare di debora dungeon setelah dapat item-item rare ia pasti berterima kasih dan kita harus mengajaknya ketemuan di dunia nyata dan kita langsung beraksi langsung kita goyang dombret wanjir malah digoyang dombret mendengar itu zik jadi kesal apalagi setelah mendengar kalau si cewek party itu ternyata bernama siya wadidaw itu cewek yang tadi bos dan ya ini busurnya sudah jadi ini bos busurnya sudah jadi oke gua terima loh malah dipegang terus woy blacksmith sudah ini sudah bener dilepasin woy busurnya kan gua udah bayar ini tadi kenapa malah dipegang terus oh iya maaf maaf wanjir malah dilepas ya dilepas saat ditarik jatuh dah itu bocah bener bener bangke woy woy ente ngajak adu tumbuk ya ayo sini kita adu tumbuk minta maaf sekarang juga atau gue kilu sampai hitam hitam lo habis semua wanjir woy kau sudah memperbaiki hitam bukan sekarang giliranku menyingkirlah aku juga mau memperbaiki hitam aku udah ngantri dari tadi coek coek jadi cepat lah wanjir tiba-tiba ada player berewokan dengan tubuh besar ya ia menatap dengan serius wadidaw siap datu orang ternyata orang itu adalah ketua guild dari red tiger champion dan ia saat ini menduduki ranker 45 di server dunia ia terkenal dengan nama harimau ganas wancir dan sekarang ia sedang mengantri untuk perbaikan hitam wadidaw player-player lain bingung ketua guild kan duitnya banyak ya malah ngantri perbaikan dengan harga murah ini gimana ada konsepnya dan ternyata ia mau memperbaiki pedang ya itu pedang pemula yang sangat ia suka gitu ya ia tidak mau itu ia tidak mau membuang ya tapi karena kondisinya yang sudah rusak parah para blacksmith yang itu ya yang ada di NPC tidak bisa memperbaikinya ini mah barang rusak gak usah diperbaiki master tapi ini kenang-kenangan yang tidak bisa ia lupakan jadi ia ingin pedang ini diperbaiki barangkali sama pandai besi ini bisa diatasi tapi itu orang malah bikin ribut woy kok sudah memperbaiki temu sekarang giliranku wanjir si pria langsung kincep dan ia pun ketakutan itu si gilfot ranker yang terkenal dengan nama harimau ganas waduh kenapa ia ada di sini dah oh ya om silahkan om maaf saya cuman ngobrol sebentar maaf dan kabur wanjir malah kabur dah maaf om semoga harimu menyenangkan lah ngomong sambil kabur malahan katanya tadi mau ngobrol malah kabur wadidaw master pandai besi aku mau minta tolong ini pedang penuh kenangan yang ingin aku perbaiki kondisinya udah rusak begini apa bisa diperbaiki oke bos sebentar ya saya cek dulu wah wah bener bener ya ini udah rusak banget dah tapi tenang aja bos ini bisa diperbaiki gilford senang banget mendengar itu ya akhirnya dia dapat memperbaiki pedangnya mantap bos kemudian zik mulai konsentrasi zik sudah menemukan titik perbaikannya tapi titiknya terlalu kecil ya harus konsentrasi penuh ini ya supaya tepat pukulannya jadi fokus 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 tapi bukannya fokus iya malahan itu ya teringat dengan sia dan dua pria bangkit tadi gitu ya ternyata zik ingin menolong sia wanjir kenapa malah mikirin sia malahan billford yang melihat pedangnya sedang diperbaiki iya jadi senang soalnya kalau udah bener iya mau majangnya di kantor guid red tiger dan ternyata cerang wanjirin malah pedangnya ancur pedangnya pecah berkeping-keping gilford sok berat pedangnya rusak total bagi bener woy gimana ini loh malah kemana pandai besinya malah hilang dan ternyata zik telah lockout dari arpedia online wanjir malah kabur pakai lockout segal lagi gilford 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 bener bener marah ia gak terima si pandai besi katanya itu bisa memperbaiki tapi malah ancur kutu umpret kemanapun kau pergi akan kucari kau walau ke ujung dunia bangke dasar saus tartar pedabah bener bener dah tuh orang bener bener dan ya sin pun berpindah di depan dungeon debora ada tiga orang yang berada di depan pintu gerbang masuk dungeon debora itu si archer sia ia merasa takjub dengan dungeon ini dan ternyata ia sudah bersama dua pria tadi yang punya rencana busuk gitu ya bangke bener mereka pun menyuruh nonasia untuk berhati-hati soalnya di dalam banyak monster-monster level tinggi akan tetapi nonasia malah melihat zik itu zik ya itu zik yang lari ia malah kecapean maaf aku terlambat aku masih diizinkan masuk partikan wah melihat itu nonasia jadi seneng banget tapi nonasia protes kenapa zik selalu lari menghindarinya iya kan cuma mau ngobrol tapi malah lari manjir tapi ya gak apa-apa dah aku siya seorang arcer selamat datang di parti kami kemudian nonasia mengajak salaman zik tapi si zik malah bingung kayaknya si zik ini alergi cewek wadidaw sampai sampai ia menolak salaman gitu ya maaf nama saya zik saya seorang blacksmith ya saya masih pemula gitu ya jadi mohon bantuan ya nonasia wah nonasia benar-benar seneng melihat zik mau bergabung dengan partinya tapi ia masih kepikiran sesuatu ya nonasia merasa zik ini mirip seseorang tapi siapa ya sia sendiri lupa siapa dia ya siapapun itu orangnya mungkin nanti akan terjawab ya kemudian nonasia memperkenalkan zik kepada dua orang member partinya lagi itu si gendut namanya alden dan yang kurus namanya xerus mereka player yang berlevel 70 ke atas ya akan sangat membantu untuk menelusuri debora dungeon tapi si alden malah jengkel itu si pandai besi yang tadi songong banget dah bener-bener bangkit orang tapi xerus gak bisa berbuat kasar ia harus tetap gula di depan nonasia xerus pun mempertanyakan kekuatan zik yang seorang pandai besi apa seorang pandai besi bisa bertarung pandai besi itu kan kelas support ya gak bisa bertarung di garis depan tapi malah mau ikut gabung nanti jadi beban nonasia ya diomongin seperti itu nonasia mengatakan kalau zik itu kuat banget ya kemudian zik menyelah ia berkata bukannya anda ada semua dua orang yang tadi berbuat honor di bengkelku wajir orangnya langsung to the point waduh aku minta maaf ya aku minta maaf tuan xerus aku minta maaf ternyata anda itu player yang hebat tolong pandu aku ya buat greeting disini jangan khawatir soalnya aku cuman pandai besi yang hanya bisa memperbaiki senjata jadi kalau senjata tuan xerus rusak bisa saya perbaiki dengan gratis wanjir oke 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 kita langsung aja masuk ke debora dungeon kita langsung bertualang di dalam kemudian si alden berbisik bisik dengan xerus yang merasa rencananya akan gagal tapi tenang aja tenang tetap pada rencana awal dan oke dah mereka berempat pun masuk ke dungeon debora dan di debora dungeon rata-rata itu monsternya undead dan ada golem gitu ya monsternya itu level 20 sampai 50 cocok untuk pemula kemudian xerus mulai membantai monster-monster dengan skillnya sia sampai takjub keren juga ya skillnya seorang warrior begitu pikiran xerus ya sampai senyum-senyum ganteng wajir akan tetapi sia bukan memuji xerus tapi ia melihat ke arah zik ya zik sedang membantai puluhan monster dan zik masih latah dengan gerakan si bat jadi walau karakternya masih zik tapi ia bertarung seperti bat dan ia selalu mengincar titik lemah dari monster-monster yang ia hadapi ya ini lebih efektif daripada ngebantai dengan skill serampangan dan oke itu ada satu lagi ini adalah monster golem yang titik lemahnya ada di jantungnya dan cerut mudah kau hancur lebur ya setelah ngebantai puluhan monster zik malah kehabisan stamina ia harus makan untuk memulihkan stamina nya gitu ya zik cuma punya biskuit jadi ia makan biskuit untuk memulihkan stamina nya dan kembali ngebantai dan wajir bener xerus bener-bener kesan kenapa yang keren malah si pandai besi itu lagian kenapa pandai besi itu bisa sekuat itu wajir wajir dan oke lah kalau gitu misi dirubah pertama akan kubuat kau modar dulu dasar rajungan modar saja kau ya dasar penganggu akan kupaksakan kau untuk lock out sekarang juga waduh mau diapai dah itu si zik kemudian ada skeleton panah yang meluncurkan anak panahnya xerus langsung bersiap dan wuj center smash skill warrior digunakan tapi ternyata skill itu membelokkan anak panah dan langsung mengenai zik wanjrit zik kena panah beracun waduh waduh xerus sangat senang melihat itu ia malah tertawa sinis wanjir sakit bos sakit 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 kurang asem ya ini si zik memasang oktokopinya dinilai maksimal jadi rasa sakitnya sampai terasa di dunia nyata bangke bener malahan ya kena panah beracun kena stun lagi dalam 10 menit ya gak bisa jalan lah ini kok tidak apa-apa saudara zik tenang aja ada kami disini ucap zik sambil senyum sinis wanjir malahan bangke bener kemudian sia marah sama zik soalnya ia tidak menahan anak panahnya dengan benar malah berbelok ke arah zik tapi zik cuman mengatakan kalau itu tidak disengaja wanjir gak disengaja lagi ngomongnya bedabah inti kemudian zik menyuruh yang lain untuk pergi aja dulu gak usah menjaganya toh disini udah itu udah gak ada monsternya dia sedikit kaget mendengar itu tapi karena zik akan menyusul setelah stunnya hilang ia pun menuruti perkataan zik dan oke dah tiga player itu pun pergi meninggalkan zik dan ketika mereka pergi jauh zik membuka inventory nya dan ternyata ia punya antidote itu potion yang dapat menyembuhkan segala jenis racun ya zik pun meminumnya dan ia langsung sembuh dari stun ya ia pun nyengir ia nyengir sinis wadidaw sepertinya ia punya rencana ricik ini dan oke kita ketiga player tadi gitu ya zik masih merasa khawatir dengan keadaan zik tapi Zerus menenangkannya gak usah khawatir santai aja santai sebentar lagi ia juga menyusul dan oke lah kalau gitu dan tiba-tiba tank ada yang melempar batu ke arah tongkat sihir Alden dan tongkat sihirnya malah redup waduh jadi gelap ini mah Zerus Zerus marah ia menyuruh Alden untuk menghidupkan kembali sihir like-nya dan oke lah langsung di like akan tetapi wajir malahan tengkoraknya banyak bermunculan Alden kaget soalnya mereka terkepung pasukan tengkorak dan pasukan golem wajir banyak banget monsternya sedangkan sia saat ini ditarik seseorang tapi ia juga dihadang oleh monster-monster disitu wajir serem sia merasa bingung ini orang siapa dah ternyata itu si zik ia menggunakan api obor sia kaget ia memberitahu zik ia mau membantu Zerus dan Alden karena mereka sedang dikepung monster tapi zik tidak mau karena itu ya mereka berdua kan player 70-an ya jadi itu sangat mudah mengalahkan monster-monster itu jadi tenang aja Indonesia dan ternyata bener Alden dan Zerus berhasil mengalahkan semua monster-monster disitu Zerus kesal sekali pasti ini ada yang mengumpulkan monster-monster itu siapa dah tu orangnya bang bener dan ternyata ada drop hitam yang banyak wah mantap tapi hitam-hitam itu hitam rare bukannya monster-monster tadi tidak ngedrop hitam-hitam seperti ini ya ucap Alden udah lah bodo amat yang penting sekarang kita banyak duit bos hitam-hitam ini bisa dijual dengan harga mahal ini dos lah kita akan pesta ini kalau berhasil menjualnya akan tetapi woy berhenti disitu kami adalah pemilik hitam-hitam itu wajir ada player yang kesal disitu banyak sekali lagi playernya dan ia adalah ceoshod level seratus oke lah kita flashback tadi dulu ya flashback beberapa saat yang tadi jadi sebelum ketemu sia di depan pintu debora dungeon Yuhan telah meminta bantuan kepada grup facebook arpedia online ia memposting player-player yang itu ya yang pernah mengalami pelecehan di arpedia online dalam beberapa detik banyak yang merespon ternyata banyak juga yang jadi korban si itu si pria bangke itu ya mereka pernah dilecehkan oleh si bajingan bajing loncat itu dadah Yuhan pun memberikan koordinatnya untuk para player yang mau menghajar si bangke tersebut ya si bangke yang suka melecehkan player cewek dan ketika Zeke menyembuhkan stunnya ia langsung menghampiri player-player itu dan itu dia ketemu ia pun menghampirinya dan mengantarnya ke bajing loncat itu ya dan setelah itu dijebaklah dengan item-item rare supaya si orang mesum itu terpancing dan ya itulah nasibnya dua orang mesum itu langsung dikepung banyak player yang tidak terima dengan tindakan pelecehan dua orang ini dan kum rembuk dah mereka disiksa banyak orang kemudian sia melihat alden dan zelus ya mereka berdua telah lockout dari partinya sia jadi bingung harusnya memang tadi dibantu mereka berdua itu wah wajir bener dah nih cewek kok malah polos banget ya ya daripada ngomongin mereka berdua mending terus melangkah maju karena sekarang sia dan zik sudah naik level ya lumayan banyak itu naik levelnya walaupun masih cupu tapi lumayanlah untuk greeting lagi dan ini dia ternyata mereka berdua telah masuk di depan pintu yang besar itu pintu ruangan bos di lantai pertama wah udah sampai sini sia merasa ragu untuk melakukan penyerangan terhadap bos itu zik merasa ini kesempatan yang bagus tapi sia ingin mencari anggota parti lagi karena gak mungkin ngalahin bosnya dengan dua orang dan lagi partnernya sekarang adalah seorang blacksmith itu impossible tapi zik berpikir lain ia ingin mengalahkan bos dungeon di lantai pertama ini sekarang juga dengan bantuan sia saja ia yakin bisa mengalahkan bos monster ini saat ini zik berusaha meyakinkan sia untuk bertarung bersamanya melawan bos lantai pertama walaupun ini susah tapi zik memohon untuk membantunya mengalahkan bos ini zik sampai nangis nangis itu ya ia meminta sia untuk bersama-sama melawan bos monster ini akan tetapi oi zik kok ngoceh mulu ayo masuk ngapain disitu wanjir dari tadi ngomong sendiri malahan bangga bener dah waduh gara-gara sia masuk duluan pintu dungeonnya mau tertutup waduh lari 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 tunggu aku sia tunggu walah malahan mau ditinggal wadidaw dan ya zik berhasil masuk ya zik sampai kehabisan stamina itu ia lari sekuat tenaga ternyata dan ia langsung makan kemudian sia bertanya apa benar-benar tidak apa-apa melawan bos dungeon dengan dua orang saja ya menurut teorinya si zik melawan bos lantai pertama itu mudah dan bisa naik level dengan cepat itu teori yang ia buat saat menjadi bot ia sudah ratusan kali mengkill si bos monster lantai pertama ini jadi aman bos aman santai aja tapi kenapa bosnya belum muncul muncul pitunya kan sudah tertutup kita tidak bisa keluar lagi kecuali mengalahkan bosnya atau modar disini wah santai aja bro nanti juga nongol sendiri kita tunggu aja kita sabar 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 kemudian sia melihat ada monster kecil yang diduduki sama si zik itu monster apa anda kok malah imut timut apa ini bos monsternya ya jelas bukanlah neng sia bosnya itu golem bukan tikus ini tapi zik jadi penasaran kenapa ada monster tikus di ruang bos ini perasaan tidak ada ya saat dulu ia ngekill bosnya apa ada update terbaru ya ini tikusnya di kill aja apa ya atau gimana nih tapi imut imut begini sayang sekali kalau di kill dan tiba tiba zik merasakan gempa di ruangan itu itu bos golemnya datang wah malah gempa ini gimana ini dah malah bahaya ini dan ternyata ada batu-batu besar terkumpul itu terkumpul menjadi satu titik batu-batu itu semakin membesar batu-batu itu menyatu dan berubah menjadi monster golem raksaksa dia adalah giant stone golem level 60 monster penjaga debora dungeon di landre pertama tentu siap siapun siapun bersiap dengan anak panahnya dan ditembakkan satu anak panah dan kena tapi damage terlalu kecil stone golemnya ya ia ditemani sama tikus imut itu ya tikus itu malah mengecek serangannya kecil bro ngapain nyerang pakai panah tapi berkat itu sia berhasil mengalihkan perhatian stone golem dan stone golemnya mulai menyerang sia zik sudah sampai ke belakang stone golem ia pun bersiap menyerang dengan pedangnya dan tuang wajir keras banget dan kenapa malah gue yang terluka bang kebener ini pasti skill sacrifice perasaan dulu gak ada skill ini apa gara-gara si tikus itu apa ya kemudian stone golem menyerang zik zik pun melompat menghindari cotosan stone golem tapi zik terlalu rendah lompatannya sehingga ia diserang kembali oleh stone golem di saat menghindar zik melihat anak panah sia yang masih menancap wah melihat itu zik punya ide mantap dah ini ide yang cemerlang neng sia tolong panah stone golem lagi panah sendinya ya arahkan di sendi-sendi stone golem supaya panahmu menancap dan wokeh laksanakan dan wush 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 siap untuk menyerang titik lemahnya dari stone golem yaitu kepalanya ya itu ya diubun-ubunnya itu ya dan ceruk ditusuk dah kepalanya si stone golem mampus dah luh tusuk lebih dalam lagi ya dan cerak luh apa-apaan dah tuh bunyi apaan itu dan kenapa gak modar ini stone golemnya malah gak modar wajar malah bahaya stone golemnya agak modar modar dan ia langsung melempar zik zik bingung ia terjatuh dengan muka bingung ini gimana dah kenapa stone golemnya tidak modar dan ha ya elah malah ditangkap neng siya gimana iya kebalik pa ternyata 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 zik apakah tidak apa-apa oke 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 aman 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 kita harus bersembunyi sekarang ya golemnya terlihat aneh waduh mendengar itu zik jadi bingung kenapa jadi aneh bukannya stone golemnya kelemahannya ada di ubun-ubun harusnya ia sudah modar tapi ternyata bener dah stone golemnya malah jadi mengaktifkan skill besek wajir malahan stone golemnya mode ngamuk gaswat 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 tambah bahaya ini mah dan dua stone golem menyerang zik zik terpental zik merasa kesakitan ternyata ia terlalu menganggap remeh ya bos monster golem ini ya karena hal tersebut ia jadi pesimis ia merasa dirinya telah kalah dan tuar stone golemnya kembali menyerang zik dan sia terpental serangan itu kuat sekali bro sampai sampai zik tidak sempat untuk membalas serangan itu apa yang sebenarnya terjadi ini kenapa monster itu malah jadi ganas zik benar-benar tidak bisa melihat celah ini mah dan ini sangat berbeda sekali saat dirinya melawan stone golem itu saat ia menjadi bat gitu ya yah tamat dah ini dadah zik merasa putus asa ia tertunduk lemas melihat si bos monster yang seharusnya sudah dikalahkan malah ngamuk gak karuan ini diluar prediksinya bos bos akan tetapi power shoot serangan sia menahan pergerakan stone golem kemudian sia membawa lari zik ia menyuruh zik untuk sembunyi bahaya bos zik kaget sia masih memiliki semangat untuk melawan si monster itu berbeda dengan dirinya yang sudah patah semangat dan yah akhirnya mereka berdua pun berhasil bersembunyi stone golemnya bingung mencari musuhnya yah musuhnya tidak ada di depannya ia malah pelirak pelirik gitu yah kita tidak bisa mengalahkannya neng sia kita sudah tamat bos monster itu ternyata terlalu kuat kita bakal mudar ini waduh apa yang terjadi kenapa zik malah putus asa gimana ini dah kan ente yang ngajak ya kenapa ente yang nyerah duluan wadidaw kemudian sia berdiri ia masih mau menyerang dan ayo tuan zik ini bukannya tambah seru game ini sangat seru kan sehingga mustahil kita selesaikan ini bagian serunya tuan zik tidak usah memperdulikan monsternya kita serang saja sampai titik darah penghabisan yah ini cuman game tuan zik jadi nikmatilah wanjir sejak kapan cewek ini jadi bijak tapi bener juga sia sejak kapan zik ini malah jadi stres begini ini bukan antara hidup dan mati ini cuman game yang harus dimainkan dengan menyenangkan yah zik melupakan hal itu dan oke lah tuan zik aku duluan wanjir malah ditinggal kemudian kita flashback dulu yah flashback dua tahun yang lalu adiknya si yuhan ini yah iya bernama yuje iya membangunkan kakaknya yang sedang tidur iya tidur sambil nangis wadidaw ternyata ini kejadian dimana si yuhan tidak lolos seleksi cpns iya malah dimarahi sama ibunya itu yah iya sampai tidak mau keluar kamar lagi yah gimana ya soalnya ibunya ini kan ganas banget yah tidak hanya dimarahi tapi yuhan sampai dihajar sama ibunya wadidaw iya sampai bebak belur itu yah kemudian adiknya menasihati supaya kakaknya keluar kamar dan minta maaf sama ibu tapi yuhan tidak mau ia mau muda raja wadidaw malah mau bundir adiknya pun mengatakan kalau kakaknya ini memang tolol gak guna lemah gak bisa belajar cuman bisa main game aja dah tapi sebagai laki-laki yah sebagai laki-laki tertua disini kakaknya ini adalah tulang punggung keluarga jadi kakaknya ini harus membuat keluarga menjadi bangga terhadap dirinya dengan apapun yang ia miliki tidak usah memikirkan ucapan ibu ataupun siapapun itu yah yang merendahkanmu lakukan saja semaumu dan yang pasti jangan sendirian jangan memikul tanggung jawab itu sendirian carilah teman untuk curhat atau kau bisa curhat sama aku atau ibu atau sama ayah yah intinya kau tidak boleh sendirian kakak tapi ya terselahlah hidupmu adalah kau yang mengaturnya suka-suka kau kak wanjir nih poca omongannya malah pedes yah tapi berkat omongan adiknya itu Yuhan sekarang berusaha untuk menjadi pro player di arpedia online dan menjadi bot yah sampai ia menjadi rang 50 di dunia tapi malah diretas wanjir dan sekarang ia melawan golem ini ia tidak sendirian ia bersama sia dan sekarang sia sudah kelelahan waduh stamina sia sudah habis ia tidak bisa menyerang lagi dan tangan golem siap mengeprek sia dan awas puar wanjir malah itu malah hilang ternyata zik membantu sia dan zik berterima kasih kepada neng sia karena ia telah membantunya untuk melawan bos monster ini sekarang hiliran zik untuk berjuang oke karena pedangnya sudah hancur ia pun mengganti senjatanya dengan piksel itu piksel untuk menambang soalnya gimana itu senjata satu-satunya yang ia miliki tidak ada senjata lain yang lebih kuat dan sini maju kau monster batu kemudian stone golem menyerang zik tangan besarnya menghantam tubuh zik tapi zik tidak gentar ia pun maju dengan pikselnya dan crok wanjir langsung potol itu jarinya si golem dan tuar zik menghindari hantaman golem wah zik kaget kok rasanya tadi gampang banget nyerang si golem itu ya sangat mudah menggunakan piksel ini stone golem itu malah terasa mudah diserang menggunakan piksel apa kelemahan stone golem itu adalah senjata piksel apa ya dan okelah dicoba lagi ya barangkali bener oke apa palu lagi lah palu tangannya palu lagi palu lagi palu lagi wah ternyata dipalu terus malah gak bisa kenapa tadi malah hancur dan ini malah tidak hancur ini gimana dah tuan zik awas di atasmu wanjir malah mau dikeprek mudah ini akan tetapi zik mengaktifkan skill pasifnya yaitu blacksmith line itu mata yang dapat melihat garis perbaikan hitam senjata dan tangan golem itu penuh dengan garis-garis tersebut wah apa bener yang dikatakan oleh master borje kemarin dia dinasihati oleh master borje saat menerima itu batu black gold kemarin mengatakan kalau menambang itu butuh mata yang jeli soalnya batu tambang itu memiliki mineral yang tergabung menjadi satu dan karena itu adalah gabungan dari berbagai mineral jadi pasti ada celah diantara material-materialnya dan mungkin sekarang Zik belum bisa melihatnya tapi suatu saat Zik pasti bisa melihatnya dan ketika kau bisa melihat garis-garis itu maka kau akan menambang material dengan mudah dan ya cerul Zik mulai menambang satu tangan golem ia melihat celah material stone golem itu dan ia memukul celah tepat di tengah-tengah celahnya dan kubrak tangan stone golem hancur lebur wah mantap ternyata semudah ini hei stone golem sepertinya kau akan jadi bahan materialku wajir stone golem golem marah ia pun menyerang kembali dan buar tangannya kembali dihancurin dan ya nanggung sekalian hancurin tubuh lainnya dan buar si tubuh stone golem hancur lebur sampai-sampai si tikus yang ada di situ ikut modar dan ya stone golem marah ia benar-benar hancur dengan amarah si kaget ia benar-benar tidak percaya Zeke bakal menghajar pos monsternya cuman dengan skill menambang ini benar-benar out of the box benar-benar keren ini ya si Zeke benar-benar hebat tapi stone golemnya belum modar walaupun tangan dan kakinya sudah hancur stone golemnya masih bertahan iya malah masih marah gitu ya dan ya sekarang saatnya serangan terakhir apakah siap monster golem jadilah bahan material tambangku dan ya langsunglah dibong dan oke notifikasi pun muncul parti Zeke dan Sia telah mengkill basic giant stone golem wah mantap tapi sayangnya cuma iron or material yang didapatkan dari menambang boss monster ya cukup mengecewakan saya kira bakat dapat material langka dengan menambang boss monster ini tapi sayang sekali woy 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 tuan Zeke bagaimana caranya ngekill boss monster itu dengan skill menambang kau luar biasa sekali bener-bener di luar nalar ini ngekill pakai skill menambang aku pengen tahu tolong aku pengen tahu tolong kasih tahu aku tuan Zeke ucap neng sia kegirangan belum sempat menjawab pertanyaan sia Zeke dan sia malah ditelepot ya ia menghilang dari ruangan bos dan mereka berdua muncul di suatu tempat ya kemudian mereka muncul di suatu pabrik itu ya ini dimana tuan Zeke kok malah dipindah di tempat seperti ini secara mendadak Zeke pun menjelaskan kalau ini ruang harta ini ruang yang diberikan kepada party yang telah ngekill bos monster dungeon tapi Zeke bingung soalnya ia tidak pernah ke ruangan ini saat menjadi bad ini aneh sekali semuanya tampak berbeda monster bosnya berbeda ruang hadiahnya berbeda sebenarnya apa yang terjadi dengan arpedia online kok setelah buat akun baru semuanya terasa berbeda kemudian sia mengecek ruangan itu dan ia menemukan peti harta karun wah mantap Zeke langsung senang itu pasti hadiah bos monster siapun membuka peti harta itu dan ia mendapatkan eagle egg itu item yang dapat meningkatkan akurasi sebanyak 20% dan jarak tembak sebesar 30% dan ini adalah artifak dari Deborah production wah Zeke menginginkan itu lumayan kalau dijual dapat duit tapi sia tidak mengizinkannya ini milikku kau ambil petimu sendiri ya kemudian Zeke membuka peti harta satunya lagi itu ya dan ia sangat senang ia pun mengangkat peti hartanya dan ketika dibuka Zeke tampak kecewa karena ia mendapatkan wheat glove ya itu item yang menambah pertahanan 3 dan magic power 3 waduh gak terlalu spesial ini sarung tangannya ya kalau dijual juga harganya murah ini mah dan wok kan daripada dijual mending dipakai aja tapi ternyata Zeke masih dapat hadiah lagi yaitu blueprint guardian itu blueprint tentang pembuatan black iron yang pernah dibuat oleh penyihir Deborah wah mantap ini blueprint homokulus robot ini bisa dijadikan alat tempur untuk hunting gila bener baru pertama kali ini ia mendapatkan item seperti ini wah mantap tapi untuk membuat robot black iron butuh banyak item dan lagi harus memiliki skill summoning level 7 waduh kayaknya bakal lama bisa membuat black iron ya skip dulu lah di skip dan ada lagi itu ya ternyata ada satu hadiah lagi yaitu buku skill ini buku skill hero carwen manual catatan sejarah yang ditinggalkan oleh warrior carwen seorang petualang yang mengalahkan penyihir Deborah jika seorang black spade membaca buku ini maka ia akan mempelajari skill gain dan skill brick skill gain adalah peningkatan skill produksi skill ini dapat melihat garis lebih jelas dan skill brick yaitu peningkatan skill penghancur ini skill lumayan aneh yang satu skill produksi yang satu skill penghancur ini dua skill yang bertolak belakang cukup aneh juga ini mah kemudian Zeke memulai membaca buku sejarah itu disitu tertulis kisah petualang seorang warrior karwen yang menghancurkan penyihir deborah dengan kekuatannya yaitu evolusi dari gain yaitu skill grind itu skill yang dapat melihat butiran material yang ada di dalam tubuh monster golem dan warrior itu juga meningkatkan skill brick dan menjadi arm brick itu skill yang dapat menghancurkan batu material bahkan kristal pun bisa dihancurkan wah gile bener Zeke membaca itu dengan takjub ini skill yang luar biasa kemudian warrior itu memberikan pesan kepada setiap petualang kalau pertarungan melawan penyihir deborah belum selesai dan si warrior menanti kedatangan seorang petualang sejati yang mau berlatih melawan pasukan penyihir deborah walau ternyata masih panjang ya jalan ceritanya ketika Zeke asik membaca ya sia jadi penasaran dengan yang dibaca oleh Zeke ia pun bertanya apa yang dibaca oleh si Zeke apa hadiah dari peti tersebut sangat keren ya ini cuma buku skill dan juga ini ada misi baru wah ternyata ente luar biasa bos gak perlu keluar duit untuk dapat skill mantap dah bos ucap Sia dan oke dah Sia pun mengajak Zeke untuk keluar dungeon ini karena sudah tidak ada apa-apa lagi disini dan oke dah sip otw pergi dan ya beberapa saat kemudian Zeke dan Sia sudah keluar dari deborah dungeon Zeke mau pamitan sama Sia tapi ia malu ia mau ngomong pamit tapi malah malu dadah kemudian Sia bertanya berapa umur Tuan Zeke ya Zeke pun menjawab umurnya sekarang 22 wanjir umurku masih 20 ternyata Tuan Zeke lebih tua dariku tapi mohon kerjasamanya lagi ya Tuan Zeke sekarang kita berteman ayo jabat tangan wah jabat tangan Zeke seumur hidup gak pernah menyentuh cewek di dunia nyata ataupun di dunia maya ia tidak pernah menyentuh cewek dan ini jabatan pertama kalinya dengan seorang cewek waduh terima kasih nonasi ya aku menanti kerjasama kita lagi nantinya ya tapi mungkin kita tidak akan bertemu dalam waktu dekat soalnya aku akan fokus ujian semester aku akan off dulu di arpedia online mau fokus kuliah jadi terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya ini petualangan yang luar biasa seru waduh ternyata nonasi ya anak kuliahan wah gak kayak si Zeke yang pengangkuran wajir kau jangan kecewa gitu Tuan Zeke aku akan kembali lagi santai aja santai ucap sih ya ya ia mengatakan hal tersebut sambil memukul pundak Zeke dan ternyata dipukul sampai tulangnya potol wajir tulang lehernya potol itu saya jadi bingung ia kaget karena Tuan Zeke malah modar waduh kenapa Zeke malah modar cuman ditepuk langsung modar waduh waduh hitam-hitamnya berjatuhan lagi ini hitam berharganya si Tuan Zeke waduh gimana ini mah harus gimana ini wala malah akunku ini jadi akun pembunuh kaswat kaswat aku gak mau malah akunku jadi merah gimana ini ya tolong nonasia ambil hitam-hitamku dulu nanti aku ambil lagi ucap Zeke dalam chatting box wadidaw malahan modar dan ya scene pun berpindah kapsul model terbaru yang dikirim oleh Dream Max telah sampai Yuhan langsung mencobanya kapsul media yang terbaru dengan harga 200 juta ini mantap ya saat ini Zeke sedang melatih skillnya yaitu skill grain skill ini sekarang digunakan oleh Zeke untuk melihat garis material dari setiap item yang ada berkat itu skill craftingnya yaitu skill membuat senjata dan skill repairnya yaitu skill memperbaiki senjata jadi meningkat 100% ya itu semua berkat skill gain dan hasilnya item-item buatan Zeke menjadi berkualitas tinggi karena dibuat dengan item dan material yang sesuai ya akhirnya Zeke si pandai besi menjadi terkenal di dunia arpedia online ia saat ini menjadi rujukan utama para player yang mau membuat item atau mau memperbaiki item dan ini dia ya banyak kerumbunan yang mengantri mereka mau jasanya dari Zeke tapi hari ini Zeke libur ia mau hunting ia mau naik level dulu dah ya jadinya player-player yang sudah ngantri mereka gak terima mereka pun memaksa Zeke untuk membuka jasa black speednya dulu sebelum pergi hunting wanjir malah dipaksa kemudian ada seseorang yang berteriak monster angel poring telah muncul di area file plane itu boss monster yang ngedrop angel wing bagus loh walah itu item mahal ayo cepat wadidaw semua orang langsung berlari mengejar boss monster angel poring mereka menginginkan angel wing ya kecuali si Zeke ia malah tetap berdiri disitu ia malah ngelak dan ia pun dihampiri oleh seorang pria yang itu ya yang teriak-teriak angel poring tadi hey angel poring gak mungkin muncul di fine plane kok bohong ya ucap Zeke waduh anda memang pintar ya tuan Zeke mana ada angel poring muncul disini wah anda luar biasa tapi itu memang tujuanku tuan Zeke soalnya aku ingin bertemu denganmu dan merekrutmu apa kau mau masuk ke gwitku ucap seorang pria tampan yang full senyuk wanjir Zeke malah jadi bingung ikut gwit waduh dah tapi Zeke mengatakan bersambung wanita mana bersambung oke kan mungkin itu dulu ya part pertama dari arpedia online kalau kalian suka silahkan di like kalau kalian tidak suka silahkan di subscribe kalau kalian suka banget langsunglah di komen oke kalian semuanya terima kasih salam cuus ush ush selamat